Bisa kita tergabung bersama Kabupaten Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Frans Barung Mangera. Halo? Selamat malam. Selamat malam Pak Frans. Selamat malam Anius TV, selamat malam Anius TV, gimana Pak Frans. Ini jam tonton, ini jam ternyata loh. Baik. Ini sebut malam atau pagi nih? Ya, Pak Frans bisa dijelaskan bagaimana insiden jatuhnya penonton Surabaya Membara? Karena memang kita mengetahui bersama, ini baru kejadian pertama kali ada insiden di tengah Teat Rikal Surabaya Membara menyambut Hari Pahlawan besok 10 November. Ya begini ya, ini di mana-mana yang namanya piaduk itu adalah area yang khusus dipergunakan untuk mobilisasi kereta api. Saya ulangi, piaduk namanya adalah area yang dipergunakan untuk mobilisasi kereta api. Sehingga penggunaannya khusus kepada hal-hal perkeretasian. Itu dulu poin pertama. Nah, kalau sudah itu sudah diketahui, baru-baru kita masuk di mana lalai. Oke, sekarang kita masuk kronologisnya. Kalau dilihat dari pada video amatir yang telah beredar di tengah pas raka, maka kita akan tahu bahwa perlambatan kereta api itu sudah dimulai dari 40 meter sebelum masuk piaduk itu. Karena dari lampu itu, mas ini sepertinya telah memperhatikan bahwa ada masyarakat yang berada di area piaduk itu. Ternyata memang ada kerambatan yang terjadi di jalan Pak Lawak. Dengan acara menonton opera ya, Surabaya Parah. Yang biasanya umumnya memang ditaksikan oleh masyarakat sekitar dan masyarakat Surabaya. Untuk menyaksikan kembali momen-momen di mana memorial kita akan terlihat bahwa Surabaya ini sebelum hari pahlawan memang ada peristiwa-peristiwa yang digambarkan di dalam opera itu. Sehingga banyak masyarakat yang menonton termasuk di atas piaduk, yaitu 5-6 meter, kita belum ukur 5-6 meter di atas barang jalan. Umum, sehingga masyarakat banyak yang menonton di situ. Seharusnya ini tidak terjadi kalau kita tahu bahwa piaduk itu adalah area yang khusus dipergunakan ke mobilisasi kelasan. Berarti ini lebih euforia penonton begitu ya Pak untuk menyaksikan Surabaya Membara dan akhirnya karena kelalaian menyebabkan insiden ini terjadi? Begini ya, euforia boleh saja, tetapi harus kita lihat juga bahwa faktor keamanan itu nomor 1. Nomor 1, kita ingin menyaksikan sirkuit misalnya, rift, car misalnya, mobil, race mobil. Nah tentunya kita tidak berada di jalan areal itu yang menyebabkan nantinya kita tertabrak oleh race yang terjadi antara satu mobil dengan mobil lainnya. Ini kan salah satu pertamaan yang ini saya sampaikan juga bahwa ada hal tertentu yang harus juga diwospadai oleh sepuluh masyarakat. Salah satunya adalah faktor keamanan itu. Bayangkan 5 sampai 6 meter, dia harus duduk di areal piaduk itu dan bergerombol di situ yang mestinya harus diketahui bahwa itu membahayakan ketika kereta api lewat dan terjadi. Nah kenapa ini bisa terjadi? Ini tentunya berikan waktu ke polisian untuk melakukan pengolahan TKP. Karena kita masih pengolahan TKP dan masih melakukan yang namanya penyisiran saksi-saksi. Supaya kita up to date betul apa yang kita sampaikan ke pabrik ini tidak sesuai dengan fakta yang ada. Baik. Terakhir Pak, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari insiden ini Pak? Ya begini ya, pelajarannya adalah yang pertama bahwa hak kita untuk melakukan segala sesuatu tentunya ada kewajiban-kewajiban juga yang ada yang juga kita harus patuhi salah satunya aturan ketentuan yang berlaku. Kalau aturannya piaduk itu tidak boleh dipergunakan untuk apapun juga selain daripada mobilisasi kereta api, ya patuhi itu. Kemudian yang kedua, ya yang penting yang kedua, jaga keamanan ketetiban yang pada saat kita laksanakan keramaian itu. Dengan caranya apa? Mentaati semua penyampaian daripada panitia. Yang kami dengar bahwa sudah ada pelarangan di situ, tetapi karena banyaknya orang yang menonton di atas itu, sehingga kewalahan tak betugas untuk pelarang itu. Nah kami masih melakukan yang namanya pendataan penelitian lagi, apakah ini dilarang ini oleh beberapa orang atau kepanitia dan sebagainya nanti sudah berponasi dengan pihak kepolisian akan kami lakukan pendalamannya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Frans Kombe Spol. Selamat malam. Selamat malam Pak Frans. Frans Barung Mangera, Kabit Humas Polda, Jawa Timur.